Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada jumpa kembali Bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya Disini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting Informasi pertama disini datang dari akun Instagram Ayo Ting Ting yang memposting kebersamanya bersama bintang tamu di Kisyo TV yaitu Bedu Disini ada kolaborasi menarik antara Ayo Ting Ting bersama Bedu Yang penasaran Cus langsung nantikan tayang di Kisyo TV Berita selanjutnya disini ada Ayo Ting Ting yang lagi buka bersama dengan keluarga tercintanya Ada Ayah Ojak, Mom Ayo Ting, dan Syifa Dan disini Mom Ayo Ting Ting mendapatkan hadiah angpau dari kresya Ayo Ting Ting buka puasa bersama sob Dan terima kasih untuk Mas Bedu yang bisa hadir menemani Ayo Ting Ting Brokes di Kisyo TV Semoga semua tayangannya menarik Dan berita selanjutnya disini Ayo Ting Ting kedatangan tamu yang luar biasa lincahnya Siapa lagi kalau bukan Arofa Disini Ayo Ting Ting berkolaborasi bersama Arofa Yang penasaran sama tinggal lucu dan kocak Ayo Ting Ting dan Arofa Jangan lupa nanti saksikan di Kisyo TV Pastinya menghibur dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua Sayang selalu untuk Ayo Ting Ting Begitu juga dengan Arofa Semoga selalu sukses Ayo Ting Ting cantik Semoga selalu bahagia Dan semoga semua yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar Dan informasi selanjutnya Dian sini datang dari akun Instagram Atahan Lintar Yang membagikan postingannya bersama Mpok Nur Yang sedang joget TikTok ala Ayo Ting Ting Aku masih ting ting Begitu juga Dua sejoli ini sedang lima bukas marah Dan dikabarkan akan segera menikah pada tahun-tahun ini Sehat selalu untuk Atta Lintar dan Aurel Hermansa Semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Semoga pernikahannya lancar dan tidak ada halangan satu apapun Selamat malam minggu, maaf ya abang di belakang malam minggu di rumah syukuran trending 1 Kasih pertanyaan buat kita ya teman-teman Komentar berdatangan di akun Instagram Atahan Lintar Sanjay ya iya tau masih ting ting Sabar, sabar Satu bulan lagi Weka, weka, weka Hijab, bentar lagi gak ting ting kok Sabar aja bang Mpok Nur Semoga banyak keberkahan ya buat abang dan kak Loli Bening banget kamu kak Aku suka danannya daripada make up Kasian bapak-bapak yang di belakang Sabar ya pak, cobaan hidup namanya pak Lihat yang wow begini Halo ini emang asli masih ting ting cocok sama lagunya Sehat selalu untuk Atta Lintar dan Pok Nur Kemudian dari akun Instagram I Love Force disini Memberikan sebuah argumen tentang Ayu Ting Ting yang begitu kuat dan Tabah menghadapi cobaan yang dihadapinya Dari I Love Force Dari sebuah kesalahan kita bisa belajar Untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik versi diri kita sendiri Disini Ayu Ting Ting bersama Boy William Sedang membuat sebuah vlog di dalam mobil Boy William Disini Ayu Ting Ting Sedang bercerita tentang kehidupannya Ayu Ting Ting disini mengatakan bahwa Apapun yang sudah terjadi Tetap menjadi orang yang lebih baik Ya namanya juga manusia Maunya bahagia Maunya ya Tapi kan Biasa menjadi lebih baik gitu Lebih baik dan lebih baik Sehat selalu Ayu Ting Ting Semoga masalah yang terjadi dan menimpa saat ini ada berkah dan manfaatnya Semoga semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Dan jodoh yang terbaik akan datang pada saat yang tepat Waktu yang tepat dan orang yang tepat Baik untuk Ayu Ting Ting dan Memperoleh kebahagiaan Dan berita selanjutnya disini datang dari Biskorot Erna Erlita disini mengatakan bahwa Ayu Ting Ting belum siap untuk menjadi seorang istri dari Aditnya Yusman Siapapun jenis Ayu Ting nanti Semoga yang terbaik akan datang di kehidupan Ayu Ting Ting Menurut Intan Erlita disini mengukapkan bahwa Meski mengalami cobaan yang demikian besar Ayu Ting Ting tetap tegar saat tampil di muka publik Ia masih bisa tersenyum saat berhadapan dengan insan pers Inilah yang membuat psikolog Intan Erlita kagum dengan keteguhan Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting baru saja mengalami kejadian yang amat menyakitkan dalam hidupnya Sudah menyiapkan pernikahan dengan calon suaminya Adit Jayusman Tiba-tiba pernikahannya ditunda untuk waktu yang belum ditentukan Padahal pihak wedding organizer acara pernikahan Ayu Ting Ting Sudah mengatakan kalau persiapan untuk hari pernikahan Pelantun tembang sambal lado itu sudah 90% lebih Artinya tinggal sedikit lagi yang belum diselesaikan Tapi Allah berkata lain Pernikahan Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting dinyatakan gagal Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting Semoga segera mendapatkan jodoh yang lebih baik dan lebih sayang Siapapun jodoh Ayu Ting Ting nanti semoga itu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Ini saja informasi yang dapat pimpin sampaikan pada kesempatan siang hari ini Jangan lupa like, komen, setelah subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh